Halo Assalamualaikum, jumpa lagi Nah sekarang kita akan menyusun puzzle dari rumah adat bangsal Kencono yaitu rumah adat yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta Rumah bangsal ini berbentuk joglo atau pendopo dikelilingi halaman yang ditumbuhi oleh tanaman dan sangkar burung di depan bangsal Kencono terdapat dua patung batu, dua rapala, dua raksasa yang memegang gada Bangsal Kencana ini berarti bangsal keemasan karena sebagian struktur kayu dilapisi emas, perada berbahan emas Bangsal Kencono ini merupakan tempat singgah sana Sultan serta digelarnya berbagai upacara penting di lingkungan keraton Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengku Wubono I pada tahun 1719 tahun Jawa Bangsal Kencono ini biasa digunakan untuk menerima sungkeman dan tempat ngabek ten pada abdi dalem pada hari-hari tertentu seperti idul fitri Bangsal Kencono memiliki gaya arsitektur joglo mangkurat dengan penambahan elemen di setiap sisinya kondisi asli bangsal Kencono merupakan joglo dengan tiang-tiang penyangga penambahan elemen berupa emper pada bagian langit-langit emper ditambahi elemen plafon yang berwarna putih pada bagian timur penambahan emper ditambah lagi dengan kuncungan pada semua penambahan elemen emper ditopang dengan tiang besi pada bagian barat terdapat penambahan elemen kaca yang dipatri membentuk lambang keraton Yogyakarta seluruh penambahan tersebut terjadi pada masa kolonial Belanda pada bagian lantai terbagi menjadi dua yaitu lantai dasar dan lantai utama lantai tersebut terbuat dari marmer berwarna putih tiang-tiang yang diukir dengan hiasan pengaruh Hindu dan Buddha seperti hiasan Putri Mirong, Fatma, dan Praban nah kondisi saat ini dari Bangsal Kencono masih terjaga dengan baik karena merupakan tempat penting dan sakral bagi keraton Yogyakarta dan masih sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting kerajaan itulah tadi mengenai rumah adat Bangsal Kencono dari Yogyakarta sampai jumpa lagi di pasal-pasal rumah adat yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih